Nah, statistika deskriptif ini utamanya terkait dengan meringkas data. Jadi kalau kita punya data hasil penelitian ataupun data dari mana saja sumbernya, pasti data itu kalau dilihat data aslinya, data mentahnya, makanya susah bagi kita untuk bisa mendapatkan informasi apa yang terkandung di dalamnya. Salah satu teknik yang bisa kita lakukan adalah yaitu meringkas. Meringkas data kita, meringkas data mentah, katakanlah seperti itu. Oke, pertama adalah kita meringkas data itu untuk melihat pusatnya. Atau dengan kata lain, data itu kita ringkas menjadi ukuran pemusatannya. Nanti di situ kita bisa mendapatkan gambaran atau informasi mengenai di manakah dia memusat, atau di manakah dia mengumpul, bisa di satu titik atau bisa di lebih dari satu titik. Jadi pusatnya ya bisa cuma satu, bisa juga lebih dari satu. Oke, nah kalau kita bicara tentang meringkas data dengan melihat pusatnya, maka ada beberapa jenis statistik yang bisa kita pakai. Oke. Di antaranya adalah modus. Jadi modus ini adalah cerminan dari pemusatan data. Kalau kita punya data mentah, kita ringkas, kemudian kita peroleh modusnya, maka modus itu adalah cerminan dari pusat data kita. Atau saya balik, kalau saya punya sekumpulan data, lantas saya ingin lihat pusatnya, maka yang pertama bisa kita gunakan yaitu adalah berapa sih modusnya. Kemudian yang kedua nanti adalah berapa mediannya. Jadi ini juga sama mencerminkan pusat data, kemudian nanti mungkin ada yang disebut dengan kuartil. Kuartil ini adalah kuart, kuartil itu perempatan. Jadi perempatan, kuartil. Dia juga nanti akan mencerminkan pusat data, terutama nanti yang disebut dengan kuartil kedua. Kemudian nanti yang keempat, pusat data itu bisa dicerminkan oleh yang namanya MIN. Atau rataan, atau rata-rata. Saya pikir ini semuanya juga sudah pernah mendengarnya, bahkan sudah hafal betul begitu ya. Oke. Yang pertama adalah, kalau kita ingin lihat pusat dari sekumpulan data, lihatlah modusnya. Lihatlah modusnya. Karena dari modus itu, kita bisa melihat pusatnya di mana, atau si data itu ngumpulnya di mana. Apa itu modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering terjadi. Atau yang paling sering muncul. Yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Katakanlah misalnya saya mempunyai data mengenai warna dari lingkaran. Atau boleh, jangan-jangan lingkaran deh. Warna dari batu akik misalnya ya. Ini kan mirip kayak batu akik ya. Ada yang hijau, ada yang abu, ada yang merah. Nah, kalau kita ditanya, pusat dari data warna batu akik itu apa sih? Warna batu akik itu mengumpulnya di warna apa sih? Nah, itu kita bisa gunakan modus. Sesuai definisi di sini, modus adalah yang paling sering terjadi, yang paling sering muncul. Frekuensi yang paling tinggi. Kalau ini ada warna-warna batu akik, carilah warna batu akik yang paling sering muncul. Kita lihat di sini ternyata yang hijau paling sering muncul. Karena ada empat. Yang lainnya kurang dari empat. Dengan demikian, kesimpulannya adalah modus dari warna batu akik yang kita punya ini, yaitu warna hijau. Warna hijau. Dan ini nanti bisa digunakan untuk semua jenis data. Saya contohkan ini yang paling sederhana, warna. Berarti itu kan skala pengukurannya paling rendah. Skala pengukuran nominal. Kalau lebih dari itu, ya bisa juga. Asalkan kita menggunakan definisi yang dijelaskan di sini, yaitu modus adalah nilai yang paling sering terjadi. Kemudian yang kedua, median. Median itu adalah definisinya nilai yang membagi dua sama banyak dari kumpulan data kita setelah dia diurutkan. Jadi kalau kita punya data, data itu kita urutkan. yang disebut dengan median adalah sebuah nilai yang membagi data menjadi dua sama banyak. Setengahnya lebih kecil dari dia. Setengahnya lagi lebih besar dari dia. makanya nanti ada istilah lain untuk median yang disebut dengan persentil kelima puluh. Yang namanya persen itu kan ratus. Kalau ratus berarti persentil kelima puluh diharapkan dia akan membagi data kita menjadi dua bagian sama banyak. Atau kalau menggunakan istilah kuartil, median itu nanti disebut juga sebagai kuartil dua atau ki dua. Karena juga sama. Kuartil dua artinya setengahnya. setengahnya atau dua per empatnya lebih kecil dari median tersebut, kemudian setengahnya lagi lebih besar. Ini nanti ada sifat lainnya, bahwasannya median ini nanti dia bersifat kekar. Kekar itu artinya ajeg. Tidak terpengaruh oleh adanya pencilan. Nah, bagaimana cara menghitung median? Pasti tahap awalnya harus diurutkan. Dari kecil ke besar misalnya. Nah, apa nanti nilai mediannya? Kalau data kita jumlahnya ganjil, banyak data kita ganjil, maka median itu adalah tadi kan yang tengah-tengah ya. Nah, yang tengah-tengah itu adalah urutan ini. Secara umum rumusnya adalah urutan ke n plus 1 dibagi 2. n-nya adalah banyaknya data ya. Banyaknya nilai. Jadi, misalnya saya punya data sebanyak 11. 11 kan ganjil ya. Kalau 11 berarti n-nya adalah 11. Berarti n tambah 1 dibagi 2 adalah berarti nanti mediannya adalah urutan ke 6. Sedangkan kalau datanya genap, maka mediannya itu adalah rata-rata antara urutan ke n per 2 dan urutan ke n per 2 ditambah 1. Contoh, kalau n-nya itu ada 10, saya punya data 10, maka n per 2-nya adalah 5. Ya kan? kemudian kemudian n per 2 ditambah 1-nya berarti 6. Berarti rata-rata antara urutan ke 5 dan ke 6. Ya. Jadi, kalau datanya genap, nanti mediannya adalah urutan ke n plus 1 ditambah dengan urutan ke n plus 1 per n per 2 plus 1 dibagi 2. Ya. Contohnya tadi kalau n-nya 10, mediannya adalah rata-rata dari urutan ke 5 dan ke 6. Oke. Ini ilustrasinya ya. Kalau data saya 6, ini kan datanya genap ya. Nah. Jadi kalau n-nya 6, karena dia genap, berarti nanti urutan ke n per 2 yaitu urutan ke 3 dan n 2 per 1 urutan ke 4. Jadi tengah-tengah antara 3 dan 4. Nah ini urutan ke 3 dan ke 4, tengah-tengahnya ini adalah median. Urutan ke 1, ke 2, ini urutan ke 1. Ini nilai datanya ya. Bukan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rata-rata urutan ke 3 dan ke 4 adalah 3,5. Mudah sekali. Berikutnya ada yang sebut dengan kuartil. Kuartil itu tadi saya bilang perempatan. Artinya nilai kuartil itu adalah yang menjadi sekat bagi data kita sehingga data itu nanti menjadi 4 kelompok data. Menjadi 4 bagian. 4 bagian itu yang masing-masingnya berisi 25% dari data. Jadi kuartil itu ada sebanyak 3 jenis kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. yang mana kuartil 1 itu akan ada sebanyak 25% di bawah dia. Sebaliknya ada 75% di atas dia. Kuartil 2 ada 50% di bawah dia, dan 50% di atas dia. oleh karenanya tadi kuartil 2 juga disebut media. Kuartil 2 juga tadi disebut media. Kuartil 3 ada sebanyak 75% lebih kecil dari dia, dan sisanya sebanyak 25% lebih dari dia. kalau kita ganti oleh pecahan, 25% ini adalah 1 per 4, ini sama dengan 1 per 4, 50% ini 2 per 4, atau setengah, 75% ini adalah 3 per 4. Jadi kuartil 1 ini ada 1 per 4 data yang lebih kecil dari nilai kuartil 1. Kuartil 2 ini ada 2 per 4 data. 2 per 4 ini adalah setengah, ada 2 per 4 data yang nilainya lebih kecil dari kuartil 2. Kuartil 3 ini ada 3 per 4 data yang nilainya lebih kecil dari kuartil 3. nah ini nanti teknik mencari kuartil ya sama jadi kuncinya tadi diurutkan ya nanti kuartil kedua itu adalah urutan ke n plus 1 dibagi 2 namun demikian tadi ada 2 kemungkinan bergantung datanya ganjil atau genap ya nanti kalau kuartil 1 ya samalah tadi ya intinya adalah carilah carilah yang 25% lebih 25% bagian data adalah lebih kecil dari dia kuartil walhasil nanti kita dapatkan 3 buah kuartil nanti bisa belah 2 atau bisa metode interpolasi tapi konsepnya ini konsepnya ini yang di depan sini ya konsepnya yang di depan sini praktisnya kalian juga bisa gunakan software nanti ada perintah khusus dari setiap software untuk menghitung kuartil ya nanti bisa dilihat apakah software itu menggunakan metode belah 2 ataukah dia menggunakan metode interpolasi ya oke kemudian di dalam statistika deskriptif ini ada yang disebut dengan statistik 5 serangkai ya apa itu yang 5 serangkai ya seringkali disebutnya ini Ki 0 Ki 1 Ki 2 Ki 3 Ki ya apa ini Ki 0 apa ini Ki 4 tadi kan dibilangnya hanya ada Ki 1 ya Ki 2 dan Ki 3 kemudian untuk statistik 5 serangkai ini ditambah dengan Ki 0 Ki 0 itu adalah data minimum ya jadi data terkecil ya data minimum itu dinotasikan dengan Ki 0 kemudian Ki 4 adalah data maks simul nah semuanya ini kita sebut sebagai statistik 5 serangkai ya andaikan kita pakai metode interpolasi untuk mencari kuartilnya maka dari data 1 data 1 yang mana ini ya oh mana data 1 data 2 data 3 data 4 data 2 data 2 ini nanti data 2 aja coba praktekkan data 2 data 2 ini ini kan data 2 data 2 ini aslinya kemudian ini diurutkan kemudian ini pencarian kuartilnya dengan cara interpolasi nah ini rumusnya ya jadi kuartil ke i i nya itu mungkin angka 1 mungkin angka 2 mungkin angka 3 itu sama dengan i dikali n plus 1 dibagi 4 hasilnya nanti akan a,b ya yang kita ambil nanti a nya aja contohnya ini ya kuartil 2 berarti i nya 2 kalau i nya 2 kalau i nya 2 masuk ke sini ya kalau i nya 2 berarti n ki n ki mana ini n ki 2 kan i nya 2 ya adalah 2 dikalikan n n nya total banyaknya data ada 6 ditambah 1 dibagi 4 ya ini berapa nih 2 kali 7 14 14 bagi 4 14 per 4 dapat 3 setengah ya dapat 3 setengah 3 3,5 nah kalau 3,5 berarti ki i nya dalam hal ini k2 nya adalah x a x a ini adalah x 3 nanti ya x3 ini artinya urutan ketiga mana data urutan ketiga ini kan 3 ya ya ini tadi kan dicari posisinya dulu ya posisi k2 itu adalah urutan ke 3,5 urutan ke 3,5 kemudian k2 nya sendiri adalah x a x a itu adalah data urutan ketiga yaitu 3 ditambah 0, b 0, b b nya 5 ini kan a, b punya kita 3,5 ini a nya 3, b nya 5 jadi disini 0,5 dikalikan x a plus 1 min x a 4 dikurangi 1 dikalikan 1 ya itu setengah berarti 3 setengah jadi kuartil keduanya adalah 3 setengah disini kuartil kesatunya ini rumusnya tinggal masukin aja i nya sama dengan angka 1 ya jadi kalau i nya 1 berarti n ki 1 sama dengan 1 dikali 6 plus 1 dibagi 4 hasilnya berapa nih 7 bagi 4 ya hasilnya 7 per 4 7 per 4 itu adalah 1 3 per 4 1,75 berarti kuartil kesatunya adalah 1 ya urutan x1 x1 nya mana 1 ternyata untungnya 1 ditambah 0,b 0,75 dikalikan selisih antara urutan kedua dengan urutan ke 1 selisihnya 1 ternyata berarti ditambah 0,75 berarti 1,75 nah ini ya kuartil satunya adalah 1,75 oke nah kalau menggunakan teknik interpolasi statistik ke 5 serangkainya ini jadi kayak gini ya minimum yang angka 1 maksimumnya 8 ya kuartil ke 1 nya 1,75 kuartil ke 3 nya 8 kemudian mediannya atau kuartil keduanya 3,5 oke kemudian untuk dapet rata-rata yang berikutnya ya untuk ukuran pengusatan berikutnya adalah rata-rata rata-rata juga pasti sudah sangat paham ya jadi dia mencerminkan pusat masa ya sentroid dari data dan dia bisa digunakan untuk data tipe numerik dan jangan sekali-kali untuk data kategori karena enggak 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 ada makna nantinya kalau rata-rata dari data kategori data diskret juga nanti jatuhnya dipecahan maksudnya apa nanti ya mungkin juga akan jadi pertanyaan dan dia sangat rentan terhadap pencila ya jadi sangat dipengaruhi oleh pencila nah nanti kalau yang kita hadapi adalah populasi maka rata-rata populasi itu adalah disebutnya parameter populasi itu bedanya adalah pembaginya ya notasi untuk populasi nanti kalau dia untuk contoh atau sampel ya pembaginya adalah ukuran sampel oke kemudian contohnya saya punya data kayak gini dapat rata-ratanya 3,6 ya ini adalah cerminan dari pusat data ya 3,6 rata-rata dari mana datangnya jumlahkan semua dibagi 5 kenapa 5 karena datanya ada sebanyak 5 1,2,3,4 5 pakai software jauh lebih mudah juga ya oke disini diilustrasikan ada data ketiga dan data keempat bedanya adalah di data keempat ini ada satu pengamatan yang merupakan pencilan karena dia besar banget begitu ya karena dia besar banget akibat akibatnya apa kalau pusat datanya kita pakai median maka mediannya akan tetap sebesar tiga baik dia ketika datanya tidak ada pencilan maupun ketika ada pencilan lihat karena tadi definisinya median adalah di tengah tengah tetap mediannya sama dengan tiga meskipun data yang keempat ini ada pencilan besar banget tapi apa jadinya kalau ukuran pemusatannya kita pakai rata-rata disini rata-ratanya hanya 3,6 disini rata-ratanya 22 jauh banget jauh banget beberapa minggu yang lalu ada rilis data mengenai pendapatan orang Indonesia rata-ratanya itu di angka 2 miliar rata-rata pendapatan orang Indonesia dibilangnya adalah 2 miliar kemudian dikomentari oleh banyak pihak ya kalau ngitungnya kalau cuma bisa ngitung sih gak masalah gitu ya memang betul ketemunya rata-ratanya 2 miliar tapi kita menyadari di Indonesia ini kan jurang pemisahnya sedemikian lebar begitu ya jurang pemisahnya sedemikian lebar sehingga kita yakini ada data pencilan ya orang-orang kaya Indonesia itu kan sebenarnya gak banyak orangnya begitu ya tapi pendapatannya gila-gilaan gitu ya dan itu nanti kalau dihitung rata-ratanya jadinya tinggi banget gitu ya rata-rata pendapatan orang Indonesia konon katanya 2 miliar per bulan nah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya rata-rata itu tidak tekar ya tidak ajeng ya atau dalam bahasa Inggrisnya itu tidak robas ya tidak robas kalau di dalam data itu ada pencilan ya jadi ini jadi pelajaran bagi kita rata-rata itu ternyata sifatnya tidak kekar tidak ajeg kalau ada pencilan sebaliknya median lihat ketika tidak ada pencilan angkanya 3 ketika ada pencilan pun mediannya tetap 3 sehingga ini mungkin jadi alternatif sebenarnya untuk contoh publikasi rata-rata pendapatan yang tadi saya bilang ya sebaiknya jangan pakai rata-rata kalau ingin objektif begitu ya karena rata-rata sifatnya tidak kekar sebaiknya pakai lah yang kekar pakai lah median ya jadi kalau median berarti data pendapatan orang Indonesia itu tinggal diurutkan aja dari yang paling kecil pendapatannya sampai yang paling kaya banget pendapatan lantas carilah di mana tengah-tengahnya nah itulah median pendapat dan kita meyakini untuk kasus Indonesia itu akan sangat berbeda dengan rata-rata karena kasusnya di Indonesia ini ada segelintir orang yang pendapatannya gila-gila oke nah nanti nanti ukuran pemusatan yang tadi sudah kita jelaskan yaitu ada modus yang paling sering muncul ada median yang didefinisikan sebagai tengah-tengah dari data ada min atau rata-rata yang didefinisikan dengan menjumlahkan dan membagi dengan banyaknya data nah nanti kalau ketiga nilai ini mirip begitu ya maka kita bisa mendapatkan gambaran mengenai bentuk sebaran dari data ya yang mana kalau ketiga nilai ukuran pemusatan ini mirip satu sama lain maka itu mencerminkan bentuk sebaran dari distribusi data yang simetri simetri itu kayak gunung kayak gini jadi nilai-nilai yang kecil banget kemunculannya sedikit ya tapi makin membesar makin mendekati tengah-tengah kemunculannya tinggi setelah melewati tengah-tengah kemunculannya atau frekuensinya kemudian menurun kembali sampai nilai yang besar banget itu kemunculannya mungkin hampir tidak ada jadi ini yang disebut dengan bentuk sebaran yang simetri ini bisa kita jajagi gitu ya bisa kita tebak mengenai bentuk simetri dari data ini bentuk sebaran dari data ini bisa kita tebak dengan membandingkan tiga buah nilai ukuran pemusat nah kalau kalau modus ternyata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari rata-rata maka itu mencerminkan yang disebut dengan bentuk sembaran yang miring ke kanan kalau miring ke kanan artinya terkonsentrasi di kiri yang muncul banyak itu banyakannya di nilai-nilai kecil di nilai-nilai di kiri nah kalau kasusnya seperti ini itu disebut miring ke kanan karena di sini masih banyak nilai-nilai yang besar muncul tapi frekuensinya sedikit makanya disebut dengan bentuk sebaran yang miring ke kanan yang miring ke kanan ini seringkali juga diistilahkan dengan bentuk sebaran yang positif positif nah sebaliknya nanti kalau kita dapatkan modus ini nilainya paling tinggi dan dia lebih besar dari median dan lebih besar dari rata-rata maka itu mencerminkan bentuk distribusi yang miring ke kiri seperti ini artinya data kita terkonsentrasinya di nilai-nilai yang besar di sebelah kanan bentuk sebaran yang miring ke kiri ini disilahkan juga dengan bentuk sebaran yang negatif ini positif ini disebut juga dengan bentuk sebaran yang negatif oke nah sekarang kita masuk ke meringkas data untuk melihat ukuran penyebarannya ukuran keberagamannya jadi kalau kita punya kumpulan data bukan cuma kita bisa lihat tengah-tengahnya begitu ya pusatnya juga seringkali kita ingin lihat keberagamannya penyebarannya untuk itu ada beberapa statistik yang bisa kita pakai diantaranya adalah jangkauan atau range kemudian ada juga yang disebut dengan jangkauan antar kuartil atau inter-kuartil range kemudian ada juga yang disebut dengan ragam atau variansi ada juga yang disebut dengan simpangan baku atau standar DPS kita lihat satu persatu yang pertama adalah jangkauan atau range dia dihitung dari berapa selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil itulah yang disebut dengan jangkauan atau range sekali lagi karena ini dalam rangka meringkas data untuk melihat penyebarannya untuk melihat keberagamannya maka kalau kumpulan data kita itu sangat besar jangkauannya berarti kan mencerminkan tinggi keberagaman mencerminkan tinggi penyebaran karena jarak antara nilai terbesar dengan nilai terkecil itu jauh banget dan tentunya nanti range ini juga bergantung kepada nilai-nilai ekstrim artinya kalau nilai-nilai yang terkecil dan terbesarnya memang jauh begitu ya pastilah nanti range-nya juga akan berubah nah ini dicontohkan tadi ada data ketiga itu kan datanya kayak gini kita anggap aja ini data yang biasa begitu ya tidak ada pencilan lihat terbesarnya 8 terkecilnya 1 sehingga range-nya sama dengan 7 namun data keempat setelah kita urutkan data terbesarannya itu 100 data terkecilnya 1 nah ini range-nya kan 99 jauh banget jadi angka 7 dan angka 99 pastilah yang 99 lebih besar artinya apa artinya data keempat ini mempunyai tingkat keberagaman yang lebih tinggi ya kita bisa lihat ini 1 2 3 4 itu ada 100 berarti beragam banget begitu ya oke ada juga untuk melihat keberagaman itu dengan menghitung yang namanya jangkauan antarkuartil kalau tadi kan range aja atau jangkauan aja yang menghitungnya dari selisih terbesar dengan terkecil nah kalau jangkauan antarkuartil itu menghitungnya bukan dari ujung ke ujung tapi dari kuartil 3 berapa selisihnya dengan kuartil ke 1 ya jadi jangkauan itu jarak antara kuartil ke 3 dengan kuartil ke 1 oke seperti contoh disini tadi kan kita bilang kalau range itu kan menghitung maksimum dikurangi minimum gitu kan itu namanya jangkauan atau range jadi dari ujung kanan dengan ujung kiri ini berapa selisihnya itulah yang disebut dengan range ya selisih dari total data yang ada 100% data yang kita punya nah kalau jangkauan antar kuartil dia adalah selisih dari selisih dari kuartil 3 sampai kuartil 1 dari kuartil 3 sampai kuartil 1 artinya dari berapa persen data tentunya berapa banyak data yang terletak diantara ki 1 dan ki 3 ini tentunya ada sebanyak 50% mengapa karena tadi kan yang lebih dari ki 1 ada 25% berarti sudah disisihkan 25% di kiri kemudian yang lebih besar dari ki 3 juga 25% disisihkan 25% disebelahkan berarti berapa banyak persentase data yang berada diantara ki 1 dan ki 3 ya sisanya berarti kan 100% dikurangi 25% di kiri dikurangi 25% di kanan jadi ada sebanyak 50% oleh karena itu jangkauan antarkualtir mencerminkan keberagaman data dari 50% data yang ada di tengah yang ada di nah ini ya oke jadi jangka itu seperti nanti tinggal hitung aja berapa ki 3 dikurangi ki 1 ya nah kita lihat data 3 yang tadi normal data 4 yang ada pencilan ternyata JAK nya sama ya mengapa karena dia hanya mengambil data yang di tengah 50% data yang ada di tengah jadi meskipun tadi ada pencilan ya tapi dengan JAK itu ukuran penyebarannya ternyata jadi sama ya dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa JAK ini ya JAK ini kekar terhadap nilai pencilan ya ya oke berikutnya yang disebut dengan ragam atau variansi oke kita lihat teknik menghitungnya dulu kemudian nanti kita bisa faham maknanya jadi jadi kalau saya punya data 1 2 3 4 5 6 8 katakanlah ini garis bilangannya ini 1 ini 2 ini 3 ini 4 8 kira-kira disini ini 8 nah data saya itu seperti itu saya hitung berapa rata-ratanya ternyata 3,6 rata-ratanya ada disini nah ada di 3,6 3,6 nah yang pertama kali saya lakukan adalah menghitung selisih antara nilai pengamatan terhadap rata-ratanya jadi berapa selisih dari nilai 1 terhadap rata-ratanya berarti sepanjang ini kan nah sepanjang ini berapa dia selisihnya oh selisihnya minus 2,6 dari pengamatan kedua berapa selisihnya oh dari sini ke sini berapa selisihnya oh minus 1,6 dari pengamatan ketiga oh dari sini sampai sini minus 0,6 dari pengamatan keempat oh dari sini sampai sini plus 0,4 dari pengamatan keempat berarti dari sini Sampai sini berapa? 4,4 Nah selisih tadi Itu kan mencerminkan keberagaman Keberagaman terhadap rata-rata Terhadap 3,6 Nah kalau kita jumlahkan Selisih ini Jatuhnya di angka 0 Kenapa? Karena saling Meniadakan Ada yang selisihnya negatif Ada yang selisihnya positif Dan kemudian saling Mendiadakan sehingga Jumlahnya itu akan sama dengan 0 Nah sedangkan kalau Kita kuadratkan Jadi tadi yang selisih ini tidak kita jumlahkan Langsung melainkan kita Kuadratkan dulu Ini kan tadi Jaraknya 2,6 dari arah negatif Kuadratkan jadi 6,76 Kuadratkan, 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 kuadratkan Baru dijumlahkan Nah ini yang disebut dengan Jumlah kuadrat Dari deviasi di sekitar rata-rata Jumlah kuadrat Dari selisih Atau jarak Dari si rata-ratanya Dapat 5,64 Itu jumlahnya Nah nanti Yang disebut dengan Ragam atau Variansi itu Tinggal Membagi jumlah tadi Kalau dia populasi Dibaginya dengan N besar Dengan banyaknya Anggota populasi Kalau Variansinya itu Kita hitung dari sampel Atau dari contoh Pembaginya adalah Berapa banyak Anggota sampel Dikurang satu Yang ini seringkali disebut Sebagai derajat bebas Ya Oke kita bisa lihat Untuk data 3 Itu Variansinya 5,84 Variasi populasinya Kalau variansi sampelnya 7,3 Itu dari Data 3 Kalau mau dicoba Hitung data 4 Itu pasti Variansinya jauh lebih Besar Karena data keempat Ini kan tadi Sangat Sangat jauh Rata-ratanya Tadi berapa Karena ini ada Pencilan Jadi Nanti bisa dihitung Ragam Atau Variansi Dari data keempat Pasti Jauh lebih besar Dibandingkan Data ke 3 Oke Selanjutnya Ada yang terkait Dengan Variansi Yang disebut Dengan simpangan baku Atau Standar Deviasi Dia Mudah sekali Rumusnya Tinggal Diakarkan saja Jadi Kalau disini Ragamnya Atau Variansinya Dinotasikan Dengan sigma Kuadrat Maka simpangan baku Adalah sigma Saja Yaitu Akar Dari Variansi Populas Demikian juga Kalau simpangan baku Dari sampel Atau dari contoh Tinggal Ambil saja Akar Dari Variansi Sampelnya Atau variasi contoh Oke Selanjutnya Setelah tadi Kita melihat Meringkas data Melihat pusat Dan melihat penyebarannya Kita bisa lebih lengkap lagi Memahami data itu Dengan yang namanya Melihat bentuk distribusinya Melihat bentuk distribusinya Jadi Distribusi data kita itu Seperti apa Untuk itu Nanti kita bisa lihat Mengenai Skewnessnya Atau Kemiringan dari distribusinya Atau Kurtosisnya Kurtosisnya ini adalah Keruncingan Tapi juga Sebenarnya Mencerminkan Pencilan Dari dalam Kumpulan data itu Kemudian Anda juga Untuk melihat Distribusi data Adalah dengan Indeks Gini Dengan indeks Gini Oke Jadi Kalau yang pertama Tentang Skewness Skewness itu Dia Ukuran Mengenai Ketidak simetria Nah Jadi Skew itu kan Miring Berarti kalau Miring Tidak simetri Artinya Semakin Miring Semakin Tidak Simetri Kalau dibalik Semakin Tidak Miring Selaiknya Berarti Semakin Simetri Semakin Simetri Nah nanti Karena Karena Secuness ini Mencerminkan Kemiringan Maka Nanti Kalau Distribusi Tersebut Dia mempunyai Nilai Secunessnya 0 Nilai Secunessnya 0 Nah itu kan Berarti Tidak Miring Karena 0 itu Kan tidak Miring 0 itu Nilai terkecil Dari Secunessnya Kalau Dia nilai Secunessnya 0 Berarti Memang Tidak Miring Kalau tidak Miring Berarti Simetri Nah nanti Yang simetri itu Memang Nanti akan Dicerminkan Oleh nilai Secunessnya Yang mendekati Akan 0 Tadi sudah Saya Perlihatkan Bahwa Ini terjadi Nanti Manakala Min Atau Rata-rata Itu Hampir Mirip Dengan Median Hampir Mirip Dengan Median Kemiringan Nanti Nanti akan Ada yang Disebut Dengan Kemiringan Negatif Kemiringan Negatif Itu Ketika Ekor Sebelah Kirinya Itu Jauh Lebih Panjang Daripada Mayoritas Data Kita Dimana Berada Atau Dengan Kata Lain Kalau Dia Negatif Skew Kalau Dia Miring Kekiri Ini kan Leptel Miring Kekiri Artinya Data Kita Terkonsentrasi Di Sebelah Kanan Di Sebelah Kanan Nah Untuk Kasus Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Juga Bahwa Median Itu Akan Jauh Lebih Besar Daripada Rata Rata Nah Sebaliknya Adalah Positif Kalau Positif Itu Adalah Dia Miringnya Ke arah Positif Ke Arah Kanan Berarti Apa Mayoritas Dari Data Itu Terkonsentrasinya Di Sebelah Kiri Ini Seringkali Disebut Sebagai Miring Kekana Atau Mempunyai Ekor Kana Dan Ini Nanti Dicerminkan Ketika Si mediannya Lebih Kecil Daripada Rata Rata Nah Ini Jadi Manakala Simetri Artinya Tidak Miring Ya Kayak Gini Bentuk Distribusinya Ya Kalau Dia Negatif Skew Berarti Dia Punya Nilai Di Sebelah Kiri Punya Ada Beberapa Nilai Yang Masih Muncul Di Sebelah Kiri Meskipun Frekuensi Yang Banyak Itu Jatuhnya Disebelahkan Ya Makanya Tadi Udah Dijelaskan Kalau Dia Miring Kekiri Maka Itu Rata-ratanya Akan Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Medi Median Ya Sebaliknya Dari Sini Yang Disebut Dengan Miring Kekanan Positive Skew Ya Di Sini Datanya Itu Nanti Akan Ada Beberapa Data Yang Masih Sering Muncul Di Sebelah Kanan Meskipun Konsentrasinya Ada Di Sebelah Kiri Karena Lihat Paling Tinggi Ini Artinya Dia Terkonsentrasi Di Sebelah Kiri Ini Nanti Dicerminkan Ketika Rata-ratanya Jauh Lebih Besar Jadi Rata-ratanya Itu Disini Medianya Rata-ratanya Lebih 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 Nah Itu Konsepnya Sekarang Rumusnya Untuk Menghitung Skewness Untuk Menghitung Kemiringan Ini Rumusnya Seperti Ini Jadi Ini Mirip Kayak Ragam Mirip Kayak Ragam Nah Kayak Ini Mirip Kayak Tapi Kalau Disini Pangkat Dua Kalau Ragam Kalau Di Spioness Dia Rumusnya Adalah Pangkat Tiga Dibagi S Pangkat Tiga Dibagi S Pangkat Tiga Oke Ini Sebenarnya S S S Karena Disini S Jadi S Itu Adalah Simpangan Baku E Garis Adalah Rata-Rata N Adalah Banyaknya Pengamatan Di Dalam Sample Tapi Disini Notasinya N Besar Meskipun Sample Gak Apa-apa Sekedar Notasi Tapi Yang Jelas Disini Pembaginya Adalah N Satu Menunjukkan Dia Menghitung Secuness Untuk Data Sample Nah Sekarang Apa Maknanya Kalau Nanti Kita Sekuness Nah Nanti Kalau Angkanya Itu Berkisar Di antara Min setengah Sampai Plus Setengah Misalkan Ini Disini Ada Nol Disini Ada Plus Tengah Jadi Ini Min setengah Disini Plus Tengah Nah Kalau Nilai Dari Sekuness Berkisar Di antara Ini Maka Maka Itu Bisa Kita Simpulkan Bahwa Distribusi Datanya Simetri Jadi Kalau Nilai Sequinus Di antara Min setengah Sampai Plus Tengah Menunjukkan Distribusi Data Yang Simetri Oke Kemudian Kalau Dia Nilainya Berada Di Min Satu Sampai Min setengah Jadi Mungkin Dari Sini Min Satu Sampai Min setengah Atau Antara Setengah Sampai Satu Disini Sampai Satu Sampai Sini Nah Jadi Kalau nilai Skunessnya Berada di Antara Min Satu Sampai Min setengah Atau Plus Setengah Sampai Satu Ini Yang Disebut Dengan Kemiringan Sedang Kemiringan Sedang Oke Kemudian Nanti Yang terakhir Kalau Dia Nilai Sekunessnya Lebih Kecil Dari Min Satu Atau Jauh Lebih Besar Dari Plus Satu Ini Yang Disebut Dengan Kemiringannya Kuat Kemiringannya Kuat Atau Kemiringannya Ting Oke Kemudian Berikutnya Untuk Melihat Bentuk Dari Distribusi Data Yaitu Kurtosis Kurtosis Ini sebenarnya Kurtosis Itu Nanti Kaitannya Dengan Puncak Dari Distribusi Puncak Dari Distribusi Kalau Puncaknya Itu Tajam Dan Dia Apa Si Ekornya Itu Nanti Pendek Sebenarnya Ekornya Pendek Itu Dia Sebut Dengan Kurtosis Yang Tinggi Sebaliknya Kalau Dia Dia Kalau Puncaknya Itu Rendah Hampir Ya Rendah Hampir Kayak Gunung Yang Rendah Itu Nanti Dia Kurtosis Rendah Ini Sebagai Perbandingan Yang Tengah Mau Saya Merah Ini Yang Tengah Ini Sebagai Pembanding Yang Disebut Dengan Mesokurtik Jadi Mesokurtik Itu Pembandingnya Adalah Distribusi Normal Jadi Kira-kira Distribusi Normal Itu Kayak Gini Bentuk Distribusinya Yang Di Tengah Ini Yang Warna Merah Nah Kalau Distribusi Data Kita Dibandingkan Terhadap Normal Dia Mempunyai Puncak Yang Lebih Tinggi Kalau Dia Mempunyai Puncak Yang Lebih Tinggi Maka Itu Disebut Dengan Leptokurtik Jadi Salperpik Puncaknya Jauh Lebih Tajam Nah Ini Nanti Nilai Kortosisnya Disebut Dengan Kortosis Positif Jadi Bagi Yang Runcing Ini Yang Tajam Ini Disebutnya Kortosisnya Kortosis Positif Dan Nanti Dari Sisi Angkanya Angka Kortosisnya Itu Nanti Lebih Besar Dari Tiga Lebih Besar Dari Tiga Sebaliknya Yang Gunung Yang Rendah Yang Di bawah Jadi Puncaknya Jauh Lebih Rendah Namun Kekiri Kekanannya Otomatis Dia Ngambil Daerah Yang Cakupannya Jauh Lebih Jauh Lebih Luas Cakupan Daerah Kiri Cakupan Cakupan Daerah Kiri Jadi Kesini Saya Kasih Wiru Aja Cakupan Daerah Kiri Dan Ke Kanannya Jauh Lebih Luas Rentangnya Itu Yang Disebut Dengan Platicurti Jadi Dia Lower And Wider Peak Jadi Puncaknya Lebih Rendah Tapi Lebih Lebar Itu Nanti Disilahkan Kurtosis Negatif Dan Nilainya Kurang Dari Kurang Dari Tiga Nah Di Dalam Beberapa Software Yang Dihitung Itu Adalah Yang Disebut Dengan Excess Kurtosis Excess Kurtosis Itu Sesungguhnya Adalah Kurtosis Aslinya Dikurangi Tiga Mengapa Angka Tiga Karena Yang Normal Ini Dia Yang Mesokurtik Yang Normal Dia Nilai Kurtosis Tiga Sehingga Yang Leptokurtik Ini Kan Lebih Dari Tiga Berarti Kalau Lebih Dari Tiga Dikurangi Tiga Jatuhnya Positif Makanya Yang Leptokurtik Disebut Kurtosis Kurtosis Positif Baliknya Nanti Yang Pelatih Kurtik Nilai Kurtosis Lebih Kecil Dari Tiga Dikurangi Tiga Maka Excess Kurtosis Akan Negatif Makanya Yang Pelatih Kurtik Disilahkan Dengan Bentuk Distribusi Dengan Kurtosis Yang Negatif Nah Bagaimana Rumusnya Sama Kayak Tadi Kalau Apa Tadi Skewness Itu Pangkat Tiga Kalau Ini Pangkat Empat Ini S Karena Disini Pakainya S Jadi Standar Deviasi Atau Simpangan Baku Jadi Lihat Disini Dia Pangkat Empat Jadi Kalau Kita Mencermati Ini Saja Sesungguhnya Kan Sama Tadi Jadi Kalau Ini Rata Ratanya Kalau Ini Rata Ratanya Disini Lantas Nilai Nilai Pengamatan Kita Ada Disini Ada Disini Ada Disini Misalnya Ada Yang Jauh Banget Disini Yang Lainya Misalnya Disini Maka Berapa Selisih Data Asli Terhadap Rata Ini Selisihnya Dari Sini Kesini Ini Selisihnya Dari Sini Kesini Sini Kesini Hitung Semua Selisihnya Ini Yang Besar Dari Sini Kesini Oke Itu Selisihnya Belum Lagi Nanti Kalau Di Pangkat Keempat Kalau Di Pangkat Keempat Yang Ekstrim Yang Pencilan Ini Pasti Kontribusi Nilainya Terhadap Rumus Ini Jauh Akan Lebih Besar Oke Jadi Sesungguhnya Nanti Disini Dijelaskan Sesungguhnya Kurtosis Itu Dia Mengukur Mengenai Outlier Mengukur Mengenai Adanya Pencilan Mengapa Karena Kalau Ada Pencilan Di Dalam Data Kita Maka Selisih Antara Pencilan Itu Dengan Rata Ratanya Dipangkatkan Empat Akan Jauh Sangat Besar Sehingga Kalau Kita Punya Data Kemudian Kurtosisnya Tinggi Curiga Disitu Ada Pencilan Oke Demikian Kemudian Untuk Melihat Penyebaran Lagi Yang Disebut Dengan Indeks Gini Indeks Gini Indeks Ini Dia Mencerminkan Ketidak Merataan Antara Nilai Pengamatan Tidak Merata Ya Jadi Kalau Indeks Gini Ini Nanti Nilainya Tinggi Itu Berarti Data Kita Itu Merata Artinya Merata Itu Nilai Nilainya Itu Kemunculannya Sama Ya Tetapi Banyak Nilai Banyak Nilainya Banyak Jumlah Nilainya Itu Banyak Ini Sebagai Contoh Gini Kita Bicara Lagi Tentang Pendapatan Dari Penduduk Sebuah Negara Pendapat Kalau Pendapatan Dari Sebuah Kalau Pendapatan Penduduk Di Sebuah Negara Itu Sama Misalnya Berapa Pendapatannya Singapura Berapa Pendapatan Penduduk Singapura Misalnya Kita Pakai Rupiah Pendapatannya Itu Misalnya Di Angka 25 Juta Rupiah Per Bulan Dan Itu Kesenjangannya Rendah Artinya Orang Itu Yang Mirip Mirip Pendapatannya Di Angka Itu Maka Nanti Kalau Kita Hitung Nilai Gininya Itu Akan Kecil Mengapa Kecil Karena Angkanya Itu Hanya Satu Homogen Angka Pendapatannya Itu Hanya Satu Tadi Di 25 Juta Semua Jadi Nanti Indeks Gininya Itu Akan Kecil Nah Tetapi Kalau Misalnya Kalau Misalnya Kayak Di Indonesia Di Indonesia Yang Kesenjangannya Sangat Tinggi Ada Yang Pendapatan Perbulannya Cuma 300 Ribu Ada Pendapatan Perbulannya Yang Satu Juta Nah Jadi Pendapatan Itu Sangat Bervariasi Sangat Bervariasi Di Berbagai Nilai Di Nilai 300 Ribu Di Nilai Satu Juta Di Nilai Dua Juta Ada Juga Yang Pendapatan Perbulannya Di Angka Satu Milyar Itu Kan Sangat Sangat Banyak Nilainya Sangat Banyak Nilainya Maka Nanti Nilai Dari Gininya Akan Tinggi Mengapa Karena Nilai Nilainya Itu Tersebar Ada Di Angka 300 Ribu Di Angka Satu Juta Di Angka Dua Juta Di Angka Mungkin Lima Puluh Juta Di Angka Satu Milyar Jadi Nilainya Itu Tersebar Maka Nanti Indeks Jininya Akan Tinggi Kalau Seperti Nah Atau Dalam Keadaan Ekstrim Misalnya Sekelompok Itu Dinilai Nilai Kecil Eh Ada Beberapa Orang Dinilai Nilai Yang Jauh Tinggi Nah Kalau Melihat Dari Nilai Nilainya Kan Tidak Sama Ada Yang Ada Yang Kecil Kecil Tapi Ada Yang Tiba Tiba Besar Banget Nah Nilai Nilai Yang Jomplang Itu Nanti Akan Diperlihatkan Dengan Nilai Indeks Jininya Yang Yang Besar Nah Nanti Indeks Jininya Ini Terkait Dengan Yang Namanya Kurpa Lorenz Kurpa Lorenz Itu Nanti Ada Plot Ada Sumbu Vertikalnya Sumbu Y Dan Ada Sumbu X Sumbu Sumbu Y Itu Adalah Proporsi Dari Total Pendapatan Populasi Jadi Ini Jadi Kayak Gini Ini Misalnya Jumlah Orangnya Orang Kesatu Orang Kedua Orang Ketiga Dan Seterusnya Ini X Ini Adalah X Satu Misalnya X Satu Itu Adalah Pendapatan Dari Orang Kesatu Kemudian X2 Pendapatan Dari Orang Kedua X3 Pendapatan Dari Orang Ketiga Nah Nanti Yang disebut Dengan Kurpa Lorenz Adalah Sumbu Y Ini Adalah Proporsi Dari Total Pendapatan Populasi Yang Dihitung Secara Kumulatif Dari X Persen Penduduk Yang Paling Miskin Jadi Katakanlah Gini Saya Jumlahkan Saya Jumlahkan Misalnya Menjadi Sigma X Sigma X Ini Total Uang Yang Dipunyai Oleh Orang Orang Di Dalam Sample Ini Nanti Yang disebut Dengan Y Ini Adalah Proporsi Dari Total Pendapatan Jadi Disini Berarti Nanti Ininya Diurut Diurut Artinya Dari Yang Paling Rendah Pendapatannya Sampai Yang Paling Tinggi Pendapatan Nanti Y Ini Adalah Berapa Proporsi X1 Terhadap Sigma X Jadi X1 Terhadap Sigma X Di Persen K Ini Adalah Sumbuh Y Kemudian Sampai Dengan X2 Nanti Berarti X1 Tambah X2 Karena Kumulatif X1 Tambah X2 Jadi Dua Orang Termiskin Berapa Proporsinya Berarti X1 Tambah X2 Terhadap Sigma X Nanti Sampai Yang terakhir Misalkan Disini Yang ke N XN Pasti Disini Nanti Sama Dengan 100% Mengapa Karena Kumulatif Dari X1 Sampai XN Berarti Sigma X Dibagi Sigma X Sama Dengan 100% Ini Nanti Menjadi Sumbuh Y Seperti Ini Taruh Sebagai Sumbuh Y Taruh Sebagai Sumbuh Y Kemudian X Yang Ini Besarnya Pendapatan Yang sudah Diurutkan Dari Terkecil Terbesar Kemudian Nanti Di Plot Nanti Plotnya Itu Yang disebut Dengan Kurpa Lorenz Nanti Plotnya Itu Nanti Akan Kayak Gini Mungkin Akan Kayak Gini Disinin Angka 100% Disini 100% Untuk X Yang Paling Besar X Nah Nanti Kayak Gini Kurpa Lorenz Ini Kurpa Lorenz Akan Kayak Gini Yang Tengah Ini Nah Kalau 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 Pendapatannya Itu Merata Kalau Pendapatannya Merata Maka Nanti Dia Akan Jatuh Di Garis 45 Derajat Jadi Kalau Dapatkan Kurpa Lorenz Seperti Ini Seperti Ini Maka Dia Merata Nah Kemudian Nanti Yang disebut Dengan Indeks Gini Adalah Apa Indeks Gini Itu Adalah A A Itu Adalah Ini Ini Yang Abu Terang Yang Abu Terang Ini A Ini Yang Abu Terang Jadi Luas Di Antara Garis Lurus Ini Dengan Garis Kurpa Lorenz Ini Ini Disebutnya Daerah A Jadi Gini Itu Adalah Daerah A Dibagi Dibagi Segitiganya Yaitu A Yang Diarsir Terang Ditambah Yang Diarsir Gerap Ditambah B Berarti A Ditambah B Sama Dengan Segitiganya Ini Segitiganya Ini Berapa Segitiga Ini Luasnya Luasnya Setengah Alas Kali Tinggi Setengah Alas Kali Kali Tinggi Alasnya Berapa Alasnya Itu 100% Karena Ini Nanti Persentase Kumulati Penduduk Tadi Saya Jelaskan Yang Menjadi X Ini Adalah Persentase Kumulati Penduduk Jadi Misalnya Sampai Dengan Orang Nomor Satu Berapa Persen Penduduknya Berarti Satu Dibagi N Kali 100% Sampai Dengan Orang Nomor Dua Berarti Berapa Persentase Penduduknya Dua Dibagi E Sampai Orang Nomor Tiga Berapa Persentase Penduduknya Tiga Dibagi E Sampai Orang Terakhir Berapa Persentase Penduduknya N Dibagi N Berarti Satu Atau 100% Sehingga Nanti Sumbu Datar Ini Juga Sama 100% Jadi Alasnya Nanti Sama Dengan Satu Alias 100% Tingginya Juga Satu Yang Tadi Saya Sudah Jelaskan Tingginya Ini Nanti Maksimum Di Angka Satu Disini 100% Ini Juga Satu Berarti Setengah Jadi A Ditambah B Adalah Setengah Kalau A Dibagi Setengah Berarti 2A Jadi Yang Disebut Dengan Indeks Jini Itu Adalah Dua Kali Luas Arsiran Abu Yang Agak Terang Dua Kali Oke Nanti Itu Nanti Akan Mencerminkan Apakah Pendapatannya Itu Seragam Ata Atau Pendapatannya Itu Jomplang Semakin Tinggi Nanti Dia Akan Makin Mencerminkan Pendapatan Yang Jomplang Tapi Kalau Semakin Kecil Kalau Yang Abu Terang Ini Makin Kecil Artinya Kurpa Lorenzenya Makin Mendekati Garis Lurus Ini Garis Miring Ini Maka Dia Nanti Akan Mencerminkan Tingkat Pendapatan Yang Seragam Yang Rata Contohnya Tadi Misalnya Tingkat Pendapatannya Dua Juta Semua Atau Tadi Saya Contohkan Di Singapura Misalkan Pendapatannya Dua Lima Juta Semua Maka Nanti Indeks Zininya Akan Sama Dengan Nol Karena Kurpa Lorenzenya Akan Sama Dengan Nol Karena Luas Daerah Asiran A Yang Abu Terang Ini Nanti Sama Dengan Nol Oke Alternatif Lain Untuk Menghitung Indeks Gini Adalah Seperti Ini Ini Caranya Adalah Dengan Menghitung Yang Namanya Pasangan Jadi Data Kita Itu Dipasangkan Misalkan Begini Ini Data Kesatu Data Kedua Setelah Diurut Data Ketiga Sampai Data Terakhir Ini Juga Nanti Sebagai Kolom Data Kesatu Data Kedua Data Ketiga Sampai Data Terakhir Nah Ini Adalah Selisih Dari Dua Data Yang Berbeda Jadi Misalnya Disini X1 Dengan X2 Berarti Disini Selisihnya Adalah X1 Dikurangi X2 Tapi Dimutlakkan Jadi Hitung Berapa Selisih Antara X1 Dengan X2 Berapa Selisih Antara X1 Dengan X3 Seterusnya Berapa Selisih X1 Dengan XM Baru Selesai Satu Baris Kemudian Nanti Dibalik Disini Ini Kalau Yang Diagonal Dihitung X1 Dengan X1 Kan Gak Ada Jadi Ini Gak Ada Kemudian Nanti X2 Dengan X1 Berapa X2 Dengan X2 Gak Usah Dihitung Kemudian Disini X2 Dengan X3 Dan Seterusnya X2 Dengan X XN Jadi Ini Semua Dihitung Sampai Nanti Terakhir Berarti Disini Adalah Berapa Selisih Antara XN Dengan XN Min 1 Mungkin Ini Sebelumnya XN Min 1 Karena Kalau XN Ketemu XN Kan Sama Disini Gak Usah Dihitung Nah Ini Semua Dijumlahin Jumlahin Jumlahin Jadi Pembilang Disini Katakanlah Sama Dengan R Dibagi Dengan 2 Kali N Dikalikan Sigma XI Itulah Menghitung Gini Cara Alay Dikalikan Tasne E Park Ten gan Dikaliko B Terima kasih.